Memiliki pasangan Afrinirahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti melenggang dari babak pertama Denmark terbuka 2022 usaha menyingkirkan pasangan Estonia, Katikrit Maran, Helena Rutzel. Hasil positif ini juga turut diraih pasangan Muhammad Sohibur Fikri Bagas Maulana yang mulus melaju ke babak 16 besar. Tampil di USK Bank Arena Rabu Malam, ganda putri unggulan ketujuh itu tak mengalami kesulitan. Usai menang straight set langsung dengan skor akhir 2-1-16 dan 2-1-9, dalam laga berdurasi 31 menit. Hasil positif juga diraih wakil Indonesia di ganda putra Muhammad Sohibur Fikri Bagas Maulana. Jawara All England itu sukses menyingkirkan pasangan Asa Malaysia, Wei Chongman, Kai Wunti, 2 set langsung dengan skor 2-2-20 dan 2-1-15.